Baik, kita lanjutkan. Bang Ruth, saya mau ke Anda. Apa tanggapan Anda ketika Ahok memilih jalur untuk independen maju di Pilgub DKI? Seperti itu. Dan kemudian muncul istilah de-parpolisasi ini salah satu bahkan dinilai seakan-akan meniadakan peran parpol dalam demokrasi. Anda juga melihat seperti itu atau sebenarnya ini hal yang biasa saja? Atau di undang-undang juga diatur? Jadi tegas saya katakan yang mengatakan de-parpolisasi itu orang-orang yang nggak ngerti hukum. Tapi sok pinter. Ini yang bilang teman-teman Anda juga loh. Siapapun dia yang ada di DPR itu, kalau ngomong begitu di partai politik itu, tidak ada yang dilanggar Ahok. Kenapa? Siapa sih pembuat undang-undang? Pemerintah dan DPR. Independen produk undang-undangnya dari siapa? Kok sekarang, karena Ahok sekarang bersinar, udah cari alasan mau goyang Ahok? Nggak bisa. Jadi Ahok itu setahun yang lalu, kenapa saya dukung? Dia mau dari independen. Ahok ini ada ceritanya dengan saya. Waktu dia DPR dari Golkar, saya kan demokrat. Periode yang lalu, duduk kami bersebelahan, kami berdua sering cerita. Kan itu, bang saya mau maju dari independen. Ini bagus. Saya ikut bantu kita, ya kawan Ahok pada waktu itu. Jadi nggak ada, tapi ini sekarang udah mulai. Dan saya lihat, saya mohon. Sepuluh jari saya mohon kepada partai-partai politik. Nasdem perlu dicontoh. Termasuk partai Anda, Anda bawa nomor partai. Bukan, Nasdem dulu. Bareng sama Nasdem. Karena begini. Tadi ada ajakannya, udah terbuka disampaikan oleh Bang Tobas. Ada satu partai yang merasa sok jago. Ahok cerita sama saya. Sok jago maksudnya seperti apa nih, Bang? Begini ceritanya, saya nggak usah bilang. Nggak usah sebut partai, tapi jangan asal-asal dulu. Ini asal-asal. Kenapa? Kami akan mendukung Anda. Nanti partai kami sudah cukup. Seolah-olah meniadakan yang namanya relawan kawan Ahok. Ahok cerita sama saya melalui telepon. Pak Ahok, tolong dipikir, Pak. Apapun kawan-kawan kita itu yang bekerja selama ini relawan sudah berkeringat. Jadi yang ngomong itu partai-partai yang sebenarnya insecure, merasa terancam dengan sikap Ahok ini. Janganlah kasih argumentasi macam-macam. Itu undang-undang. Kita memang bisa calon independen. Kan itu. Jadi nggak ada yang dilanggar. Kalau partai-partai politik mau ikut bareng seperti Nasdem, ya silakan. Mau calonnya sendiri juga silakan. Ya silakan gitu. Tapi jangan cari argumentasi yang akhirnya kadang-kadang memperlihatkan, oh dia nggak mengerti. Itu nggak baik. Terima kasih masih bersama kami. Mas Tobas tadi juga saya ke Anda. Saya ulang kembali lagi. Ini Nasdem terdengarnya juga sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai lain untuk ikut bergabung, mendukung Ahok. Pihak mana saja sudah dihubungin dan responnya seperti apa kira-kira? Ya memang ketika kita menyatakan dukungan kepada Pak Ahok, kita terbuka terhadap partai-partai lain juga. Meskipun Pak Ahok kita juga biarkan untuk memilih apakah jalur persorangan ataupun jalur partai, tapi kita tetap melihat ketika kita ingin mendukung Pak Ahok, butuh banyak dukungan. Termasuk dari partai politik-partai politik lain. Ya memang sudah ada komunikasi politik dengan beberapa pihak, tapi masih dilakukan secara informal. Masing-masing partai politik kebanyakan memang menyatakan ya kami akan gunakan mekanisme internal kami, jadi tunggu dulu dan sebagainya. Tapi menurut kami waktu ini terus berjalan ya. Oleh karena itulah maka sementara kita belum mendapat kepastian dukungan dari partai lain, maka Nasdem bersama-sama dengan teman Ahok juga mengumpulkan KTP untuk memenuhi syarat maju sebagai independen. Oke, jadi sejauh ini masih komunikasinya bersifat informal ya? Betul. Alias partai yang lain masih mengkalkulasi dulu belum siapa tahu jagoan berikutnya dari internal. Pasal ya saya minta tanggapan Anda. Iya, tidak bisa disebutkan partorisasi ya. Partorisasi. Partorisasi, karena memang instrumen hukumnya ada. Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 itu kan jelas gitu ya. Bahwa untuk menjadi pimpinan dari gubernur atau bupati, kota media itu bisa diusung oleh partai politik, bisa oleh perorangan. Kan begitu kan? Instrumen hukumnya ada. Hanya yang menjadi persoalan terkait dengan partai politik. Kan biasanya partai politik ini ingin mengusung. Bukan hanya sekedar mendukung. Kan begitu. Makanya saya katakan tadi, kalau saya atas nama partai persatuan pembangunan berusaha sedemikian rupa untuk bisa mengusung. Kader sendiri? Kader atau orang yang memang memadai untuk dicalonkan kan begitu. Oleh karena itu, menurut saya, persoalannya bukan itu. Bukan itu persoalannya. Adalah persoalannya adalah partai politik. Yang selama ini dianggap instrumen utama dari sebuah demokrasi, kan begitu. Ternyata ya? Mendukung terhadap calon independen yang dia tidak mau menggunakan partai politik sebagai pengusungnya. Itu masalah buat Anda? Buat saya itu, diri perspektif saya sebagai, berarti saya anggap dia tidak membutuhkan partai politik, kan begitu. Iya. Kan begitu. Dan Anda lihat bahwa itu kan sebenarnya salah saja. Tapi tidakkah kemudian, maksud saya gini Pak, ketika kemudian ada orang yang punya, apa, menjadi salah satu kandidat kuat dalam sebuah pemilihan kepala daerah dan dia tidak memilih partai politik. Bukankah kemudian itu menjadi kritik bagi partai-partai dengan yang kalau dikatakan ini kan dikuasai hanya segelintir orang saja. Tidak mendengar aspirasi masyarakat. Bisa itu sebagai sebuah kritik terhadap partai politik. Tetapi bisa juga, kan begitu kan, kalau memang dia itu dekat dengan hati rakyat dan politik bisa menangkap itu, apa salahnya politik yang akan mengusung itu. Jadi bukan hanya sekedar mendukung, tetapi mengusung. Kan begitu. Nah, P3 dalam hal ini akan mengusung. Oke, akan mengusung. Akan mengusung. Oke. Nah, kami ada mekanisme, seperti yang saya katakan tadi. Oke, nanti tunggu kembali jalan. Panjang sekali mekanismenya. Oke, kapan kira-kira ada target untuk mengumumkan? Kalau dalam hitungan politik satu-satu tahun, satu setengah itu kan waktu yang juga tidak terlalu panjang. Jadi di internal kami itu ya, di situ ada majelis syariah, ada majelis pakar, ada Dewan Pimpinan Pusat, kan begitu. Dan semuanya itu harus berbicara secara komprehensi untuk mengutuskan, ini yang kita ambil. Tidak boleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua, lalu menunjuk si A, si B, tidak bisa. Alias partai yang lain masih mengkalkulasi dulu belum, siapa tahu jagoan berikutnya dari internal maju. Sama seperti dari P3 mungkin, dengar-dengar lulung sudah diajukan oleh partai Anda? Begini, pertama belum ada yang datang ke P3 dalam rangka mengusung kandidat tertentu termasuk Ahok. Jadi belum ada, oleh karena itu dalam hal ini saya belum bisa merespon terhadap, jika ada yang ingin mendekati P3 dalam rangka mendukung Ahok. Itu yang pertama. Atau dibalik, Bang? Jadi musib P3 mungkin juga menegati pihak yang lain? Enggak. Menunggu saja dulu, sambil melihat situasi. P3 itu ada mekanismenya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam forum ini, bahwa P3 itu adalah partai yang berajaskan Islam. Ketika mengambil keputusan terkait dengan kepemimpinan, tentunya kami harus merespon terhadap pandangan-pandangan Kiai Ulama yang selama ini selalu menjadi pendukung utama dari partai ini. Tetapi terlepas dari semuanya, sampai sekarang... Atau dirasa hal itu yang menjadi berat untuk mereka mendukung Ahok? Bukan. Pertama, pilkada DKI itu kan setahunnya akan datang, bahkan satu tahun setengahnya akan datang kan begitu kan. Sehingga belum menjadi perhatian kami. Akan tetapi, jika ada dan harus mengambil keputusan, ada mekanisme yang harus diambil. Tidak boleh. Anda mengatakan, John Farid yang mengatakan mendukung A, mendukung B, tidak mungkin. Tidak ya? Berarti itu bukan restu partai ya? Ada mekanisme internal. Dengan tetap mengacu kepada tiga hal. Pertama, kalau itu kader maupun di luar kader, apakah punya integritas yang memadai atau tidak. Kan begitu. Yang kedua, kredibilitasnya bagaimana. Yang ketiga adalah elektibilitasnya bagaimana. Jadi, itu menjadi acuan. Dan sampai sekarang belum membahas soal itu. Oke, sampai sekarang belum membahas soal itu. Dari Bang Tepes, Nasda Sudir? Ya, memang istilah deparpolisasi ini tidak tepat ya. Seperti yang tadi dikatakan Bang Ruhut, yang memang undang-undangnya sendiri sudah menyediakan. Itu ketika ada orang yang mengambil langkah persoarangan, dan itu salah-salah saja. Tapi istilah deparpolisasi ini juga bisa kita kritisi sebagai gambaran sepertinya partai politik ini kok takut dengan bayangannya sendiri. Jadi, ada satu badan yang namanya partai politik, dia punya bayangan, tapi kita sendiri takut pada bayangan kita. Jangan sampai seperti itu. Partai politik ini juga tidak boleh berhenti untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri. Ketika memang ternyata ada beberapa kekurangan-kekurangan yang dimiliki partai politik, maka kita harus belajar. Termasuk juga fenomena yang terjadi di Kaya Jakarta ini, tidak boleh kita kemudian merasa yang paling hebat, paling jumawah, sehingga tidak membuat ini sebagai bahan untuk pembelajaran kita. Kalau kita sudah merasa berhenti belajar, tidak perlu belajar lagi, ya sudah kita akan berhenti di situ-situ saja. Nah, ini yang sedang di depan oleh partai Nasdem, kita sadar kok ini semua masih berproses. Ini semua kita menuju ke demokrasi yang kita harapkan juga masih butuh jalan yang panjang, butuh trial dan error. Jadi, ya sudah kita ikuti saja. Ketika memang inilah yang menjadi keinginan dari masyarakat, kita coba fasilitasi, kita juga coba tangkap, dan kita coba menjadi bagian dari masyarakat itu. Jangan kemudian seolah-olah ada dua hal yang terpisah. Apa itu tantangan dari komunikasi Nasdem ke partai-partai yang lain, bahwa banyak partai yang takut bayangannya sendiri? Itu yang ingin kita juga sampaikan kepada teman-teman partai politik lainnya. Ayolah, kita coba untuk memperbaiki keadaan politik ini, memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada partai politik, dengan cara mengambil sikap yang lebih fleksibel. Atau mungkin tidak semua partai siap dengan tanpa syarat yang dimiliki oleh Nasdem? Nah, itu masing-masing partai politik tentu punya pendiriannya masing-masing. Tapi memang partai Nasdem ini sejak awal sudah ingin mengetengahkan hal-hal yang baru, seperti dukungan tanpa syarat, kemudian dukungan politik tanpa mahar, dan sebagainya. Jadi itu memang kita coba perkenalkan, ya mudah-mudahan itu menjadi kontribusi yang baik bagi demokrasi dan dunia politik. Kalau Demokrat, Demokrat ini kursinya juga cukup signifikan 10 kursi sama seperti P3G di DPRD, DKI? Bukan 10 persen, 10 kursi. Ya, biar kita rada enak, kita ucapkan selamat dulu kepada Bapak Presiden kita. Mendapat cucu baru. Cucu pertama ya? Pak Jokowi dan Ibu Negara, Ibu Iryana, selamat dapat cucu baru. Mungkin sekarang lagi di rumah sakit di Solo. Putra dari, kita tahu, pengantin tahun yang lalu. Jadi selamat kepada Bapak Presiden kita. Kaitan dengan ini, saya ingin katakan begini. Demokrat itu partai yang ketua umumnya Pak SBI. Orang yang sangat melangkah, harus terukur. Dan kami kader-kadernya ada di lapangan. Saya kebetulan, karena selama ini, jujur saja, kan banyak mau maju-mau maju. Tapi yang udah firm maju itu, Pak Ahok. Yang lain belum kan? Saya lapor kepada... Yang lain kayaknya udah deklarasi, ada nama lain, ada... Belum, 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 ada Yusia, ada Yaksadaun. Belum ada yang mau maju, karena semua begini. Terpaku dengan maung Bandung. Ingat? Saya dengar, ah Ridwan, semua menunggu. Apa Ridwan, ah atau tidak. Jadi sampai sekarang belum ada. Baru satu Ahok. Saya lapor kepada ketua umum saya, Pak SBI. Pak Ahok kawan saya, saya sudah Pak Inca Sekjen, udah berbicara. Kita ada rencana mau ketemu, makan malam. Kan begitu. Pak Ahok bilang apa? Wah, itu bagus sekali. Buka komunikasi sama calon-calon gubernur. Kan calon baru Pak Ahok. Buka komunikasi dengan Nasdem juga gak yang jelas-jelas sudah mendeklarasi? Udah saya bilang Nasdem kan baru kemarin. Saya udah bilang, saya udah setahun sama Pak Ahok. Ahok itu sahabat saya, kebetulan ibunya anak Medan. Tapi komunikasinya kan, ini kan sesama partai. Enggak, enggak. Kalau Nasdem kan partai, ini baru ruhut si tompul. Oh gitu, secara pribadi aja deh. Secara pribadi. Saya secara pribadi, dan perlu saya sampaikan, bahkan dari Ketua Umum saya, Pak SB, saya laporkan, juga saya akan membawa Ketua OKK saya, Pak Pramono Ediwibowo. Jadi kita udah berapa kali ada rencana ketemu, tapi baru saya. Tapi kita akan ketemu dengan Pak Ahok. Arahnya sinyalnya Demokrat gimana? Dari ketemukan udah satu tahun lalu, sinyalnya harusnya lebih besar. Oh enggak, kalau ini baru, saya yang udah satu tahun. Ada kacamata Anda sekarang, Demokrat ini arahnya seperti apa? Ya kita lihat, kan kita juga ada kader. Kita hormati dulu kader kita, tapi saya katakan tadi, Pak SB itu terukur. Bapak itu mau, kita kalau mau maju, ya kita lihat-lihat. Jangan maju untuk kalah. Majulah untuk menang. Kalau memang kita enggak punya kader untuk itu, apa salahnya kita mendukung? Oke, itu jadi kunci. Silahkan Bang Tumas, Anda mau menanggapnya? Ya, ketika kita memutuskan mendukung Pak Ahok, itu memang melalui satu kajian yang mendalam. Selama ini keputusan-keputusan politik dari Partai Nasdem itu kita lakukan secara terukur. Ya, salah satu buktinya ya di Pilkada 2015 yang lalu, pasangan yang didukung oleh Partai Nasdem menang di 132 daerah. Dan itu yang paling tertinggi di antara partai-partai lain. Nah, jadi kita ingin menyampaikan juga kepada partai politik lain bahwa, ya kita sendiri sudah melakukan hitung-hitungan sendiri. Mungkin kita juga mintakan partai lain pun juga melakukan hal yang sama. Sehingga kalau misalnya sama-sama kita menilai bahwa Pak Ahok ini memang kuat, memang menjadi harapan dari rakyat untuk memimpin kembali DKI Jakarta, apa salahnya kita bersama-sama dalam gerbong pendukung Pak Ahok. Partai Nasdem sendiri tidak mau memonopoli partai sebagai yang mendukung Pak Ahok. Semakin banyak partai tentu semakin baik. Jadi tidak serta-merta pula ketika saat ini hanya baru partai Nasdem saja yang ada di pendukung Pak Ahok, nanti kita langsung tidak boleh. Kita sangat membuka diri, kita sangat mengajak. Tentu kita juga berharap Bang Ruhut juga bisa melanjutkan lagi komunikasinya dengan Ketua Umum. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa bersama memenangkan Pak Ahok untuk DKI Jakarta. Nah itu sudah disambut. Bapak mau menangkapi silahkan. Bicara soal wakil, kalau Bang Ruhut saya mau tanya bagaimana Anda melihat siapa yang akan menjadi wakil Ahok nanti ini akan berpengaruh pada bargan dan juga peta politik yang terjadi di 2017? Kalau sekarang karena Ahok, persorangan, independen, kita harus hormati. Relawan, kawan-kawan kita lagi kerja untuk Pak Heru. Sekarang ini lagi kerja semua. Jadi saya ingin katakan, Heru generasi muda harus kita bangga. Mengalir, kan? Dia sangat mengalir. Yang penting bagaimana dia bisa berbuat untuk DKI ini mendukung Pak Ahok. Jadi saya rasa Pak Ahok juga, saya mohon aja kepada kita semua. Saya lihat akhir-akhir ini terjadi karakter assassination kepada Pak Ahok. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lakukan itu. Ini Jakarta, ibu kota negara, rakyatnya sangat cerdas. Makin ada yang memojokkan Ahok, Ahok itu makin kinclong. Makin orang Betawi. Jadi maksud saya, juga jangan seolah-olah dibenturkan Ahok itu nggak senang dengan partai politik. Dia senang kok, dia juga pernah kok di partai politik. Buktinya dia welcome dengan Nasden. Yang lain-lain juga nanti nggak ada masalah. Tinggal seperti saya katakan, kemarin itu ada satu partai yang maunya, hanya dia pendukungnya. Apalagi meniadakan yang namanya kami kawan-kawan ini. Kawan-kawan ini udah kerja 24 jam. Itu aja yang kami mohon. Oke, abang juga jahat karakter assassination yang terlihat statement yang tadi. Bang Tobas, ini kan ngomongin soal wakilnya. Apakah ini akan juga berpengaruh terhadap dukungan dari Nasdem? Atau ternyata mungkin Nasdem juga sebenarnya punya calon-calon atau nama-nama yang bisa diserahkan, Kak Ahok? Dukungan Nasdem adalah dukungan tanpa syarat. Kita ketika pertama kalinya menyatakan dukungan, kita sudah buka mengenai calon wakil ini dengan mengatakan siapapun yang dipilih sebagai calon wakil, Nasdem akan tetap dukung. Dan ketika pilihannya itu kepada Pak Heru, kita pun juga tetap dukung. Bahkan saat ini pun kita sedang juga membantu teman Ahok untuk membereskan proses administrasinya dengan memasukkan nama Pak Heru di dalam formulir-formulir dukungan ini. Jadi ini antara Nasdem yang saat ini juga satu-satunya partai menyatakan untuk mendukung Ahok. Bagaimana sih sistem kerjanya dengan relawan teman Ahok ini? Ya kita punya komunikasi yang sangat baik. Kita saling berkoordinasi. Tidak berkompetisi ya? Tidak berkompetisi dan saling menghormati. Kenapa? Karena begitu kita memberikan dukungan pada Pak Ahok, kita langsung menyatakan apresiasi kita, penghormatan kita terhadap pihak-pihak yang telah terlebih dahulu melakukan inisiatif-inisiatif untuk mendukung Pak Ahok. Jadi ya mereka sudah bekerja dan kita sangat hargai itu. Kita tidak mau mengambil alih. Sudah sekarang kita punya mesin partai, jadi kalian tidak usah ikut. Enggak, justru kita komunikasi dengan baik. Kita hormati apa yang sudah dilakukan. Kita tidak memaksakan harus A, B, C. Tidak, bahkan kita tanyakan teman-teman Ahok ini sudah melakukan apa. Apalagi yang kira-kira bisa diisi oleh partai Nasdem untuk kita bisa saling bahu-membahu. Karena apa? Karena kita juga tidak bisa menafikanlah satu kerja-kerja yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh relawan-relawan ini. Itu harus diapresiasi juga. Betul. Dan ini sekali lagi, inisiatif dari teman-teman Ahok dan relawan-relawan lain, ini merupakan hal yang luar biasa. Pak Ahok sendiri tidak pernah menyuruh mereka untuk mengumpulkan KTP. Mereka bergerak sendiri. Dan ini fenomena yang luar biasa menurut saya. Sejauh ini komunikasi dengan partai yang lain dari Nasdem sendiri, jadi siapa yang kira-kira sudah memberikan sinyal yang positif atau lampu hijau? Karena masih dalam tahapan komunikasi, tentu tidak bisa saya sampaikan siapa-siapa saja. Tapi ada harapan bahwa ada partai lain yang akan menunjukkan? Ada satu dua partai yang juga memberikan respon yang positif, yang kita harapkan juga akan bergulir terus menjadi suatu dukungan kepada Pak Ahok. Ya, karena Pak Ahok user, kita serahkan saja ke Pak Ahok, dia maunya siapa yang menjadi pendampingnya Wakil Gubernur. Perlu tidak Ahok yang juga sedikit maju melakukan minimal komunikasi juga ke partai-partai yang lain? Ya, sebelumnya kan dia sudah lakukan, bahkan dia kepingin masih dengan Pak Jarod waktu itu. Tapi kan kita sudah tahu gimana, tapi dia mengambil sikap. Jadi memang perlu di Jakarta ini dipimpin orang yang model Pak Ahok kok, siapa yang kira. Ketemu, slokan penuh ini, kali jodoh yang berprestasi, belum lagi hal-hal lain. Apa, apa itu juru bicara partai demokrat loh? Ini berarti juga, oh, kalian juga mengisyaratkan bahwa demokrat arahnya ke sana gitu. Ada kan, kayaknya tadi memberikan banyak pun jelas sekali kepada Ahok. Sampai sekarang, calon itu yang jelas baru Ahok. Yang lain itu masih maju enggak, maju enggak. Demokrit juga jangan maju enggak, maju enggak? Oh enggak, kalau kami kan jelas ya. Silahkan maju, nanti aku buka komunikasi. Nanti aku bawa sekjen saya, saya bawa ketua OKK saya. Kita buat, kita tunggu semua permainan ini. Tapi nanti finalnya, Pak Kata Jawa, Oco ke Susu. Jangan berhubungi. Baik, Pak Mama, kita lihat bagaimana nanti lobby ko-politik juga masih berjalan, masih persiapan juga, persiapan juga, persiapan juga, partai terhadap internal. Kita lihat, sepertinya akan sangat menarik. Di Bursa Pilgum DKI 2017. Terima kasih banyak atas waktunya dari jembatan. Terima kasih.